Hai teman-teman Selamat datang di channel MGB Garden di video kali ini saya akan panen sedikit sayur-sayuran yang ada di kebun saya untuk membuat salad nah kali ini yang istimewa adalah saya akan panen radis nah teman-teman bisa melihat videonya bagaimana step by stepnya saya tanam radis berikut ini nah pertama-tama kita siapkan pot untuk menanam ya teman-teman pastikan pot ini punya lubang pembuangan air agar tidak kelebihan air nanti bisa busuk lalu taburkan daun-daun kering di dasar pot nah gunanya daun ini agar media tanam tidak hanyut saat disiram lalu kita tambahkan media tanam saya memakai tanah dan kompos kalau punya sekam boleh juga ditambahkan ya teman-teman kebetulan saya tidak punya sekam dan kompos bisa diganti dengan pupuk kandang perbandingannya 1 banding 1 banding 1 yaitu pupuk tanah dan sekam lalu lapisan teratas ini saya pakai media tanam yang halus karena saya mau menyemai benihnya langsung disini kita ratakan permukaannya dan ini dia benihnya selanjutnya saya memakai benih Easter Egg Meek dari Mr. Fothergill penampakan benihnya seperti ini dan selanjutnya kita lubangi media dengan lidi sebedalam 2 sampai 3 cm jaraknya sekitar 5 cm lalu kita taburkan 1 sampai dengan 2 benih pada masing-masing lubang ya kenapa 2 benih karena untuk berjaga-jaga jika salah satu benih tidak tumbuh gitu teman-teman jadi untuk cadangan lalu kita tutup lubang dengan meratakan permukaannya seperti ini dan kita siram perlahan dengan air teman-teman bisa memakai penyiram air yang bolong-bolong itu yang kayak shower atau bisa dengan tangan seperti ini lalu kita letakkan di tempat yang teduh ya tidak terkena sinar matahari langsung dan ini dia update hari ketiga udah mulai pecah benih seperti itu ya teman-teman ini namanya pecah benih muncul bakal akar kita jemur sinar matahari pagi dan juga sinar matahari sore selanjutnya ini adalah hari ke-8 kita lihat daun lembaga sudah mulai terbuka ini daun semu bukan daun sejati letakkan di tempat yang terkena Sinar matahari penuh atau full sun ya teman-teman dan ini hari ke-19 kita lihat daun sejati mulai terbentuk itu mengintip kecil di tengah itu dan sejatinya kita lihat terlihat bagus dan hari ke-21 kita lihat seperti ini penampakannya hampir semuanya udah tumbuh kita tinggal jaga media tanam agar tetap lembab tidak kering dan tidak becek ya lembab tanggal 27 Mei hari ke-30 kita lihat wah sudah mulai membuka daun sejatinya daun sejati adalah yang bergerigi itu ya teman-teman dan hari ke-38 saat kita lihat seperti ini penampakannya kita rawat seperti biasa kalau ada rumput-rumput bulma kita siangi hari ke-43 daun sejati bertambah menjadi 4 helai terlihat normal aja dan hari ke-46 wah makin membesar ya daun sejatinya dan makin bertambah tinggi tanaman pun juga bertambah normal tidak ada masalah berarti sejauh ini di ke-52 nah kita lihat umbinya mulai terbentuk teman-teman itu dia umbi radisnya dari batang bawah yang berwarna merah itu mulai membesar kita lihat aduh unyu banget kecil banget nah itu dia teman-teman jadi kita tutupin lagi ini hari ke-62 terlihat meriah ya potnya teman-teman dan umbinya juga makin membesar kali ini udah terlihat bulat kita lihat ada yang bolong itu pasti ada yang icip-icip tuh lihat ada daun yang juga rusak oh ini dia pelakunya ketemu ternyata adalah siput tidak bercangkang atau selak nah langsung kita eksekusi manual ini hari ke-72 nih beberapa daun terlihat bolong-bolong teman-teman nah ini sepertinya ulah siput ya teman-teman cuman sudah saya cari-cari kok tidak ketemu siputnya sedangkan ini kita lihat umbinya makin besar makin membulat wah sih terlihat makin menggemaskan tuh lihat ada bolong ini saya jebak siput dengan irisan timun karena masih ada daun dan umbi yang berlubang nih teman-teman kayaknya masih baru nih nah caranya adalah letakkan timun pada malam hari dan kita cek esok paginya nih kita cek nah itu dia ternyata baby siput kecil banget itu teman-teman kita eksekusi manual ya karena timun tidak bisa membunuh siput nah teman-teman ini dia radisnya ini adalah mini radis nah ini saya tanamnya di musim dingin ya teman-teman ada yang memang dia sudah mengeluarkan umbinya seperti ini tapi ada yang belum langsung aja kita panen ya nah kita lihat lagi ada nggak ya oh ini beberapa belum mengeluarkan umbil ya nah ini saya tanamnya benih yang campur ya teman-teman ada warna-warni gitu tapi memang ini masih terlalu kecil ya kita biarin aja yang selalu jadi tuh yang merah ini udah dua kali saya tanam dan cuman yang merah aja yang bisa sampai panen oke teman-teman ini radisnya sudah sedikit ya ini radisnya cuman beberapa aja tapi cukup untuk satu porsi kita akan memetik yang lainnya ini adalah curly parsley teman-teman ini biasanya dipakai untuk garnish tapi tentu saja ini bisa buat dimakan ya kita ambil beberapa gini aja cukup nah lalu selanjutnya ini ada daun nastersium tanya ada pedes-pedesnya teman-teman jadi kalau dicampur dengan salad itu memberikan rasa yang unik mirip daun pegagan ya tapi ini bukan daun pegagan ini daun nastersium bunganya seperti ini ya kalau pegagan kan nggak bisa berbunga kayak gini ya bunganya kecil-kecil putih ya nah teman-teman ini adalah ketumbar atau koriander nah kalau daunnya namanya cilantro ya ini masih kecil seukuran micro greens jadi ini adalah micro greens ketumbar kita potong beberapa untuk memberikan taste gini aja cukup nih teman-teman nah teman-teman ini adalah mint ya yang sini juga ini ada beberapa mint dan ini juga ini ada yang farigata pine apple mint dapetik spear mint ujungnya common mint ini ada peppermint oke cukup nah selanjutnya ini adalah daun parsley flat parsley ini agak banyak karena saya suka ini rasanya enak sekali ada aroma wangi-wanginya gitu ya seger wangi dan ada aroma jeruk-jeruknya gitu segini bunganya namanya feverfew cantik ya ini edible flower nanti kita campurkan ke salad kita kita ambil tiga cukup apa ini buat selesai saya disappeared batang Edgar ension gaya gaya Terima kasih telah menonton Nah teman-teman ini udah jadi ya saladnya seperti ini saladnya warna-warni Nah kalau teman-teman punya lettuce atau punya selada bisa ditambahin juga ke sini Karena biasanya selada itu nggak pernah salah untuk dijadikan salad ya teman-teman Kalau teman-teman punya protein misalnya daging gitu tempe atau tahu bisa juga langsung dimasukkan ke sini ya Dicampur salad mah bebas yang penting makan suka Oke langsung aja kita coba dari yang pertama panenan kita hari ini adalah radis Ini dia seperti apa rasanya Rasanya seperti lobak ya teman-teman karena radis itu memang keluarga sama lobak Jadi rasanya itu ada sedikit pedes-pedesnya gitu Nah bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa mungkin akan aneh dengan sayuran ini Tapi nutrisinya sangat bagus bagi kesehatan Coba kita makan sama mint dan juga sama parsley Enak sekali teman-teman Hmm enak Saya habisin dulu ya Makan lagi Last bite Nah teman-teman inilah video saya tentang bagaimana cara menanam radis Dari mulai menyemai benih hingga memanen dan membuat salad Semoga apa yang ada dalam video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa klik tombol like dan bagikan kepada orang yang mungkin membutuhkan informasi tentang video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye